Sehari pasca pencoblosan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar belum juga menerima laporan atau aduan terkait pelanggaran pemilu. Humas Bawas Luma Kasar, Muhammad Maulana mengatakan bahwa Seluma Kasar mulai dari tingkat keurahan hingga kota, belum mendapat laporan resmi terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini berbanding terbalik dengan informasi yang beredar melalui sosial media, terkait dugaan pelanggaran pemilu yang sulit dideteksi karena kurangnya data dan informasi yang diterima. Tak hanya itu, lokasi dan oknum yang membagikan informasi berupa foto dan video di media sosial tidak diketahui, hingga Bawas Luma kesulitan mendeteksinya. Bawas Luma menghimpau warga untuk melaporkan jika menemukan adanya gangguan atau dugaan pelanggaran pemilu ke Bawas Luma dan tidak menyebarkannya ke sosial media. Video yang banyak beredar di media sosial, video tersebut juga itu masuk ke dalam grup pengawasan kami. Nah, hanya pada saat kami mengkonfirmasi ke rekan-rekan Pano Siam, tidak ada satupun atau belum ada yang dapat menverifikasi mengenai kebenaran dugaan pelanggaran. Nah, seperti kaitan dengan video yang rame beredar saat ini ya, video mengenai kotak suara yang diselundupkan di tempat lain, seperti video ini ya. Nah, ini video yang rame beredar juga. Terima kasih telah menonton!